Nah ini hanya kemungkinan ya guys ya Nah kemudian alasan kesembilan adalah karena masalah teknis ya Teknis oke terkadang ya penaktifkan fitur ini bisa disebabkan oleh masalah teknis di sistem Shopee sendiri Ya mungkin contohnya ada bug ya di aplikasi yang teman-teman gunakan ya Nah semisal ini terjadi biasanya Shopee akan mengembalikan fitur ini kembali setelah masalah teknis ya diselesaikan Jadi kalau semisal ada bug atau error atau kesalahan Shopee akan mengatasinya dan akan bisa dapat digunakan kembali ya Nah disini alasan kesepuluh atau alasan terakhir ya yaitu karena perubahan profil pengguna Jika kalian ya mungkin ada perubahan signifikan dalam profil atau akun kalian Contohnya yaitu seperti alamat, nomer telepon, username ya dan email pemulihan atau sebagainya ya Ya mungkin terlalu banyak ya Nah Shopee mungkin biasanya perlu ya untuk meminta verifikasi ulang Dan mungkin ya mungkin ya Terima kasih kerana menonton!